Kita beralih ke informasi lain, pemerintah sejak 1 Januari 2017 lalu, pemerintah secara bertahap telah mencabut subsidi listrik dengan daya 900 volt ampere bagi rumah tangga yang dianggap mampu. Namun sayangnya penghapusan subsidi tersebut dikeluhkan warga karena diduga seolah sasaran. Sejak pagi hari, Amida harus bekerja membuat donat untuk diditipkan ke warung-warung. Pekerjaan ini Amida lakukan agar listrik yang menerangi rumah jahat tidak padam. Penghasilan suaminya sebagai barpot masjid yang tak menentu, membuat Amida harus pandai-pandai mengatur pengeluaran. Meski penganggung sering kebingungan mencari tambahan, namun anehnya keluarga Amida tidak termasuk dalam golongan keluarga tidak mampu, sehingga tidak berhak lagi mendapatkan jatah subsidi listrik. Ini keberatan. Keberatan masih punya suami, Bu? Punya. Punya ya? Bapaknya kerjanya apa? Merbot paling bangunan. Kalau ada. Berapa kisaran saja? Eh, nggak tahu deh tuh bapaknya bangunan. Kalau ada kasih duit tadi gitu. Nggak tahu berapa-berapa. Nggak pengen mencari kurangin aja kalau bisa. PT PLN mulai 1 Januari 2017 memperlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 volt. Kenaikan tarif dilakukan setiap 5 bulan sekali yakni 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017 dengan besaran kenaikan sekitar 30% di tiap tahap. Dan mulai 1 Juli 2017 tarif listrik 900 volt akan sama dengan 1.300 volt ampere yang akan naik turun mengguti fluktuasi harga minyak atau Indonesian Crude Price atau ICP dan kurs dolar Amerika Serikat. Ajang Bulandari, Andri Setiawan, MSI Media, Jakarta Ya, kita beri lagi perhasilan lain pemerintah persoalan tarif listrik. Ini juga dirasakan penghundi rubah susun sewa. Malahnya tarif listrik membuat beban hidup tidak dirusun, tidak alam murah. Penghundi rusun pun harus pintar-pintar mengatur keuangan. Jika tak ingin gagal, bawa sewa kontrak dan terancam diusir dari rusun seperti yang dirasakan penghundi rusun sewa rawa PPK, Jakarta. Rusun merupakan rumah baru bagi mereka, para warga yang telah direlokasi. Mereka dapat menikmati fasilitas dan gratis iuran sewa perbulannya hanya dalam waktu 3 bulan. Setelahnya mereka harus membayar iuran sewa perbulan ini. Wantas bagaimana keseharian mereka menjalani kehidupan di rusun, para penghundi dari rusun ini? Bagaimana mereka dapat membayar iuran sewa perbulan serta menikmati fasilitas yang ada di rusun ini? Kebanyakan dari para penghundi rusun rawa bebek adalah korban relokasi pasar ikan serta bukit turi. Setiap bulan penghundi dikenakan biaya sewa mulai dari Rp100.000 hingga Rp300.000. Selain membayar sewa unit, para penghundi juga diharuskan membayar listrik serta penggunaan air. Tambahan biaya listrik dan air jelas menjadi beban bagi penghundi yang merupakan para pekerja kecil. Kondisi inilah yang dirasakan oleh Ibu Sofia. Untuk biaya hidup di rusun, Ibu Sofia menjual makanan dan minuman. Ibu Novi menempati unit rusun dengan fasilitas dua kamar. Di rumah tidur, dapur, serta kamar mandi di dalam. Fasilitas ini dinilai Ibu Sofia telah memadai. Lingkungan rusun pun dinilai Ibu Sofia lebih baik dibanding saat tinggal di pasar ikan. Masalah, Alhamdulillah, ibaratnya kita kamar mandi di dalam, dapur di dalam. Kita ada ya, ya fasilitas rumah sih, dua kamar, ibaratnya sini ada ruang, inilah nyantai ya ruang, kayak ruang tamu. Kalau dulu di sana walaupun kumuh tempat kita sendiri nggak bayar, kalau di sini kan harus bayar. Walaupun pengaku senang tinggal di rusun rawa bebek, Ibu Sofia berharap tarif sewa, tarif listrik, dan tarif air bisa dikurangi. Harapan yang sama juga disuarakan penghuni rusun, agar mereka bisa terus tinggal di rusun tanpa khawatir. Sewaktu-waktu akan diusir karena menunggak sewa. Kalau harapan saya sih, mudah-mudahan sewa rusunnya jangan terlalu mahal. Tolonglah dikurangin, seperti rusun lain. Di sini kan kayaknya berat.